Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon Pertandingan melawan anggota Elite Four Liko dan teman-temannya yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah Bertemu dengan An yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang juga Sempat berbincang-bincang sebentar, An pun menyadari Liko mengalami banyak sekali perubahan semenjak pertemuan terakhir mereka Sementara itu, Propriet dan Kapten Pikachu yang ingin menyingkap misteri tentang Terapagos Mengunjungi perusahaan Exit untuk menemui mantan bos mereka Propriet menanyakan apa yang dimaksud dengan Eternal Blessing Karena bosnya juga tidak bisa menjawabnya, maka dia minta Propriet untuk melidiknya sendiri Membekalinya dengan ID Card yang digunakannya sewaktu masih bekerja di perusahaan ini Sehingga dengan itu, Propriet dapat berkeliaran dengan leluasa Propriet kemudian mengecek archive file yang ada di lab tersebut Dan menemukan Eternal Blessing yang dicari-carinya Namun ketika hendak mengecek seluruhan datanya Tiba-tiba saja database itu terkunci dan sudah tidak bisa diakses lagi Akhirnya dia pun pergi ke lantai bawah untuk memastikan apakah item itu masih ada di sana Namun sesampainya di sana, ruangan itu ternyata dijaga oleh banyak Pokemon Setelah melumpuhkan Pokemon-Pokemon tersebut Propriet yang bersama di salah satu ruangan Menemukan Eternal Blessing itu sudah tidak ada Dan ketika hendak keluar lagi Mereka digepung oleh petugas yang ada di tempat tersebut Propriet lalu memberitakan Kapten Pikachu dan Charizard untuk menerobos sampai pintu keluar Berhasil melarikan diri dari tempat tersebut Sementara anggota The Explorer Spinel telah berhasil mengamankan Eternal Blessing yang dicarinya tadi Di saat yang bersamaan, Master Gibeon akhirnya menampakkan dirinya Yang ternyata adalah kakek dari Amesio Dia menyuruh cucunya itu untuk mengumpulkan Eternal Blessing atau disebut juga Rakurium Dan ketika nanti Terapagos telah membangkitkan seluruh kekuatannya Maka itulah saatnya bagi Amesio untuk menangkapnya Amesio mendapatkan mandat dari kakeknya Akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Liko dan kawan-kawan yang telah menyelesaikan ujian terastal Pokemon Kini sudah kembali ke Naranja Academy Pihak sekolahan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua Yang telah berpartisipasi dalam ujian tersebut Namun sebelum diberikan tugas yang berikutnya Kepala Sekolah Kelahafel mengumumkan bahwa telah mengatur pertandingan persahabatan Melawan tamu istimewa yang diundang ke sekolahan ini Liko dan kawan-kawan yang mendengarnya menjadi penasaran Dan sangat bersemangat sekali Sedangkan anggota ada eksploran yang menyamar Menuntut orang yang dilawannya nanti harus benar-benar kuat Kepala Sekolah menjamin hal tersebut Dan kebetulan tamu istimewa itu juga baru saja sampai Setelahnya Omodaka masuk ke ruangan Dan mengungkapkan bahwa tamu istimewa yang dimaksud adalah anggota Valdea Elite Four Membuat situasi semakin heboh Pihak sekolah mengharapkan kepada mereka untuk menunjukkan skill pertarungannya dalam pertandingan persahabatan ini Singkat cerita mereka semua pun pergi ke halaman sekolah Tempat dimana pertandingan akan segera dimulai Tentunya lawan yang akan mereka hadapi nanti sangat kuat Sehingga untuk menang pun sepertinya mustahil Namun Nemo menenangkan mereka Menyampaikan bahwa pertandingan persahabatan ini akan menjadi tug battle Dimana masing-masing dari mereka akan berpasangan dengan gym leader yang mereka hadapi di ujian terastal Pokemon Kalau begini mungkin saja mereka masih punya harapan Tiba-tiba saja Nanjamo muncul di tengah lapangan Melambaikan tangannya ke arah Dot Yang membuatnya kebingungan karena menyadari bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang akan bertanding Dengan kihada yang menjadi wasitnya Maka Dot dan Nanjamo pun mengambil posisinya masing-masing Beberapa saat kemudian terlihat seorang bocil yang masuk di arena pertandingan Itu adalah anggota Elite Four yang bernama Poppy Nanjamo memperingatkan untuk jangan pernah meremehkan lawannya Karena penampilan Poppy sangat berbanding terbalik dengan kemampuan bertarungnya Poppy lalu mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya yang terdiri dari Tingkaton dan Koper Raja Pertandingan dinyatakan berakhir ketika semua Pokemon penantang sudah robo Sedangkan untuk Elite Four jika satu Pokemonnya saja sudah robo Maka dia akan langsung dinyatakan kalah Selain itu kepala sekolah juga menambahkan Bahwa Gym Leader dilarang untuk mengaktifkan terastal Pokemon Supaya siswa lebih mendapatkan banyak sorotan di pertandingan ini Meskipun kecewa Nanjamo pun menyetujui peraturan tersebut Nampaknya Kuaksi dan Bellybolt juga sudah siap untuk bertanding Maka pertandingan pun dimulai Dengan Bellybolt yang melancarkan Discharge Yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap musuhnya yang kebal terhadap serangan itu Koper Raja menggunakan Sandstrom untuk mengurung musuhnya di dalam pusaran angin Dikarenakan Tingkaton dan Koper Raja merupakan tipe Baja Maka mereka tidak akan terpengaruh terhadap move tersebut Tingkaton lalu meluncur sambil mengayunkan Gigaton Hammer Akan tetapi Bellybolt menggunakan Reflex untuk melunakan pukulannya Seperti yang diharapkan dari seorang anggota Elite War yang miliki strategi di luar Nalar Pihak sekolah pun merasa pertandingan ini sepertinya terlalu sulit untuk para siswa Karena baru awal-awal saja mereka sudah kewalahan melawan anggota Elite War tersebut Tapi teman-temannya yakin sepenuhnya Dot bisa mengatasi hal ini dan terus menyematinya tanpa henti Dengan pelindung yang masih aktif, Dot pun merintahkan Quoxley Water Gun yang dipollow up dengan Liquidation Namun serangannya sama sekali tidak berdampak pada musuhnya itu Dan Tingkaton menancarkan Break Break untuk menghancurkan pelindung tersebut Nampaknya pertandingan ini akan segera berakhir Jadi Poppy merintahkan Pokemon-nya mengkombo Rock Slide dan Rock Smash Mengirimkan retetan batu yang menghujani lawannya Setelah efek dari Sandstrom menghilang Nanjamo menyuruh Bellybolt menggunakan Slug Off untuk menyembuhkan dirinya sendiri Melihat Quoxley yang mulai berjoget-joget Dot menyuruhnya naik ke atas perut temannya Yang seketika micu ability Electromorphosis Bellybolt menyerap getaran yang dihantarkan itu Membuat serangan listriknya meningkat berkali-kali lipat Ketika Tingkaton melompat dengan Gigaton Hammer Bellybolt menggunakan perutnya untuk melambungkan Quoxley tinggi-tinggi untuk menghindari serangan tersebut Dot yang melihat adanya kesempatan Segera mengaktifkan terastal Pokemon Quoxley dan Tingkaton saling beradu serangan Yang akhirnya berakhir dengan keduanya sama-sama terlempar Namun saat perhatiannya teralikan tadi Rupanya Bellybolt sudah berdiri di atas punggung Koperaja Memungkinkannya untuk mendaratkan Zep Cannon dari jarak dekat Dan sesuai dengan peraturan tadi Apabila salah satu Pokemon anggota Elite Four kalah Maka Dot dan Nanjamo dinyatakan sebagai pemenangnya Poppy memberi selamat kepada mereka berdua Tapi langsung sadar bahwa Dot sepertinya tidak terlalu senang dengan kemenangannya itu Ketika ditanya, itu karena Dot merasa Nanjamo yang berperan banyak dalam menangkan pertandingan ini Sedangkan dia masih belum bisa berbuat apa-apa Tapi Poppy mengatakan Dot terlalu overthinking memikirkan hal tersebut Dan berharap bisa bertanding lagi dengannya suatu hari nanti Dot pun berjanji kepada Pokemon-Pokemonnya untuk terus meningkatkan kekuatannya Sementara itu, Sanggo merintahkan Gleli Self Distract Meledakan dirinya sendiri Yang mengakibatkan seluruh Pokemon tumbang seketika Bahkan Pokemon rekannya pun juga ikut-ikutan kalah Akhirnya Wasid pun memutuskan Aoki Elite Four yang menangkan pertandingan tersebut Menganggap Sanggo telah merugikan dirinya sendiri dengan move yang diperintahkannya tadi Namun Sanggo yang tidak terima dengan kekalahannya Berlari keluar arena Sayangnya temannya juga bernasib sama Setelah dikalahkan oleh anggota Elite Four lainnya yang bernama Glee Gym Leader menyayangkan sikapnya yang bertarung dengan ragu-ragu Namun Onix beralasan bahwa dia masih belum terbiasa bertarung dengan rekannya itu Berikutnya giliran Roy yang akan bertanding Dan begitu dia andak pergi ke lapangan Tiba-tiba saja koalisa melompat turun untuk bergabung dengannya Roy minta Gym Leader itu untuk membantunya menangkan pertandingan ini Dan yang akan menjadi lawan mereka adalah Hasaku Elite Four spesialis di penaga Yang mana Roy bisa banyak belajar darinya Sebagai persiapan untuk melawan Pokemon Legendary Saini Rekuasa Oleh karenanya Roy pun semakin bersemangat Dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertanding melawan Hasaku Hasaku mengapresiasi semangat yang dimiliki oleh Roy Dan melarikan Pokemon-Pokemonnya yang terdiri dari Bugs Kalibur dan Flepel Poikoko mulai lebih dulu dengan menajarkan Flame Charge Bugs Kalibur dan Flepel berupaya menghentikannya Tapi doli pengalau setiap serangan yang diarahkan kepada temannya itu Sehingga Poikoko pun bisa meneretkan serangan telak Namun Bugs Kalibur sama sekali tidak terluka sedikitpun Dan malam menyerang balik dengan Glaive Rush Yang untungnya masih bisa dihindari oleh Feikoko Colza menjelaskan bahwa Bugs Kalibur memiliki Ability Thermal Exchange Yang meningkatkan kekuatannya jika dipicu oleh serangan tipe api Tapi Roy juga jengkel karena Colza tidak meringatkannya lebih awal Karena serangan api tidak akan berguna Roy meritakan Feikoko Disarming Voice Yang super efektif pada Pokemon tipe naga Hasaku merespon dengan perintahkan Flepel untuk menyerang Yang membuat Feikoko tidak bisa membedakan antara Apple yang asli dan sekor Pokemon Sehingga dia pun terkena serangan itu Jika la Roy merasa putus asa Volza mendorongnya untuk bertarung dengan penuh semangat Jadi mereka pun merintahkan para Pokemon untuk mengkombo Flamethrower dan Helping Hand Namun yang mengejutkannya Hasaku malam Europe Level melancarkan Twister Yang meningkatkan daya serang musuhnya Penonton yang menyaksikannya pun dibuat kebingungan Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Hasaku Bugs Kalibur kemudian masuk ke dalam kobaran api Dan bukukannya dari dalam Dan dengan adanya Ability Thermal Exchange Kekuatannya pun meningkat secara drastis Ketika Feikoko mencoba melarikan diri Dolly pencek keram kakinya dengan grass knot Sehingga dia pun bisa mentari serangan Bugs Kalibur Pokemon tipe naga memang memiliki daya tariknya sendiri Roy dan Kolza melanjutkan dengan mengkombo Flamethrower Seat Bomb Yang mana Hasaku berupaya menangannya dengan Double Protect Selagi Kolza merintahkan Dolib untuk mengisi energinya Roy mengaktifkan terastal Pokemon Mengubah Feikoko menjadi terastal tipe api Setelahnya Feikoko menembakkan Flamethrower ke arah energi bomb Menciptakan pemandangan yang spektakuler Hasaku yang kagum dengan pemandangan itu Lantas merintahkan Bugs Kalibur mancarkan Blizzard Dengan begitu dia pun berhasil meng-cancel kombinasi serangan tersebut Belum selesai sampai disitu Bugs Kalibur mencurkan serangan mendadak melalui es yang dibubukannya tadi Dan lawannya yang terkena dampaknya kini tumbang tak sadarkan diri Wasit pun menyatakan Hasaku sebagai pemenangnya Meskipun kalah Roy tetap merasa senang Karena dengan adanya pertandingan ini Telah memberinya banyak pengalaman Dan Kolza juga merasa bahagia Melihat seberapa jauh perkembangan Roy itu Akhirnya Hasaku yang sudah tidak tahan lagi Menangis terharu dengan persahabatan yang dijalin Antara Roy dan Gym Leader tersebut Roy menyampaikan kepada Nemo Dirinya yang sekarang masih belum bisa menandingi Saini Rekuasa Dan karenanya dia pun bersumpah untuk terus mengembangkan dirinya Agar menjadi lebih kuat lagi Setelah menyaksikan pertandingan teman-temannya Sekarang giliran Liko yang akan bertanding Liko akan mengerahkan seluruh kemampuannya Dan menampilkan pertandingannya menarik sama seperti teman-temannya Liko merasa lega karena Kaede mendampingnya dalam pertandingan ini Gym Leader tersebut minta Liko untuk berjuang bersama-sama Agar bisa menang Sementara Cili yang sedari tadi menunggu Menantang mereka untuk segera menghadapinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!